Hai rekan-rekan, jadilah pribadi yang gigih, sabar, dan pantang menyerah dalam belajar. Elektron foto pada percobaan efek fotolistrik bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kita diminta untuk menghitung potensial henti dari elektron tersebut. Di lembar soal kita melihat nilai kecepatan elektron, masa elektron, dan muatan elektron tersebut. Gambar di layar monitor merupakan aparatus untuk melakukan percobaan efek fotolistrik. Di sana terdapat dua pelat konduktor di dalam tabung hampa udara. Kedua pelat tersebut terhubung baterai. Kalau dilihat dari kutub baterainya, pelat kiri akan bermuatan positif, dan pelat kanan akan bermuatan negatif. Seberkas sinar diarahkan menuju pelat kiri. Sesaat setelah menyerap foton, elektron dari pelat kiri akan bergerak menuju pelat kanan. Ini merupakan elektron foto. Elektron foto bergerak dengan kecepatan awal V ke kanan. Perhatikan dengan lebih teliti. Elektron itu merupakan partikel bermuatan negatif. Sedangkan pelat kiri bermuatan positif. Berdasarkan hukum kolom, muatan negatif akan tertarik menuju muatan positif. Elektron bergerak ke kanan, akan tetapi gaya kolom menuju ke kiri. Arah kecepatan dan gaya berlawanan satu sama lain. Itu artinya elektron akan bergerak diperlambat ke kanan. Nah, potensial henti itu merupakan tegangan di antara kedua kutub yang harus diberikan agar elektron foto tepat akan memasuki pelat kanan. Kemudian elektron itu kembali bergerak menuju ke kiri menuju pelat muatan positif. Jadi di sini terdapat dua titik penting. Titik pertama terletak di pelat positif. Titik kedua berada di pelat negatif. Karena energi itu kekal, maka energi di titik satu sama dengan energi di titik dua. Di titik satu, elektron memiliki energi kinetik. Namun elektron masih menempel di pelat positif. Di titik dua elektron berhenti bergerak, akan tetapi memiliki energi potensial listrik. Setengah MV kuadrat sama dengan EV0. Nilai V0 merupakan potensial henti. Beberapa nilai itu telah diketahui. Inilah gunanya kalkulator. V0 sekitar 5,2 volt. Inilah jawaban dari soal ini. Selamat belajar semuanya.